ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang disini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya dan juga para pengguna motor khususnya Matic disini sering ada yang bertanya mas kenapa sih motor saya ngebul ya ngebul putih gitu ya beraset nah disini saya akan jawab ada dua kemungkinan ya motor kalian motor teman-teman bisa ngebul ya dikenal pot yang pertama yaitu shaker ya jelas shakernya sudah kena ataupun bloknya sudah baret sekarang perhatikan disini ada baret ini baret kena saya hari ini gara-gara telat oli telat ganti oli ya ini yang mulus begini nih tuh ini udah baret parah nih ini yang atas ini yang bawah dan ini sakernya tuh ini yang atas nih eh ini nih dia begini ketemunya karena dia kurang oli makanya dia olinya yang di atas itu nggak kena ya dia nggak nyembur ke atas gara-gara telat ganti oli kemudian yang penyebab yang kedua yaitu dari silclep nah dia ada silclep di dalam di dalam sana di bawah pad ini ada silclep untuk melindungi oli agar tidak masuk ke ruang bakar ya nah solusinya gimana misalkan ada ngepul begitu ya paling ganti shaker ganti shaker dan ganti silclep ya udah beres ya oke lanjut ya tadi ada orang oh iya tadi dari shaker ya karena kenapa bisa ngepul karena dari shaker dan juga bloknya sudah baret ya alhasil oli yang ada di sini ya semburan dari sini itu tembus melalui celah-celah si blok yang baret tuh nah ya olinya rembes lewat situ ya kemudian masuk ke ruang bakar dia akan begini nih nah begini ya dia masuk ke ruang bakar sini nah disini ada pembakaran kemudian terbakar oli itu ya kemudian dia masuk keluar melalui lubang kenalbot ya oke itu ya penyebab dari kenalbot ngepul putih ya kemudian disini juga hitam ya kenalbotnya ini udah dipastikan ngepul putih oke sekian ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati